Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti Hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu kebun orang Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya Nah, kita udah bawa masker Ada hand sanitizer juga Dan satu lagi masker cadangan Tapi sebelum lanjut Jangan lupa di klik tulisan subscribe Dan ikuti terus ya videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Ini sekarang kita udah ada di salah satu kebun stroberi Di Bedugul Nah, cuacanya lagi bagus Lagi gak mendung Dan udaranya segar banget teman-teman Nah, ini sekarang kita mau Petik stroberi Nah, sekarang kita ada di salah satu Perkebunan stroberi Dimana di dalam satu gang Itu sangat banyak sekali Petik petani stroberi Dan kita berkunjung di salah satunya Yaitu di Bayu Stroberi Oh iya teman-teman Sebelum kita petik stroberi Kita ada tiket masuknya Nah, harganya itu Rp10.000 Tapi nanti kita dikasih free juice Karena saya requestnya nanti Jusnya belakangan Jadi sekarang kita mau petik dulu stroberinya Nah, kita ngobrol sambil petik stroberi yuk Kayaknya bagus-bagus banget nih buahnya Nih, liat nih Uh, merah-merah Kita petik aja ya Nih, liat nih Kalau di supermarket Ini mungkin dijual dengan grid Yang super atau grid A mungkin ya Sekarang kita petik langsung nih Kalian tau gak sih Banyak banget manfaat dari buah stroberi ini Selain buah ini enak Buah stroberi ini juga mengandung Banyak sekali vitamin Nah, salah satunya itu vitamin C Yang bagus untuk menunda penuaan dini Dan juga menjaga ketahanan Eh, daya tahan tubuh Dan juga buah ini Kayak akan antioksidan Yang dapat menangkal radikal bebas Dimana radikal bebas itu Adalah salah satu Penyebab dari Timbulnya kanker di dalam tubuh Dan juga baik Dikonsumsi untuk kesehatan jantung Dan dapat menurunkan kolesterol Kolesterol Di dalam tubuh Nah, kita petik lagi ya Nih, liat nih Aduh, bener banget Senang banget gak sih Ini ketumbenan keluar rumah Terus acaranya kayak begini Tuh liat tuh Nah, sekarang saya mau coba cicip Karena tadi dibawain air buat nyuci Karena bagaimanapun Kita jangan langsung dimakan ya Walaupun misalnya Buah kalian itu organik Tapi jangan lupa untuk dicuci Nih, ini udah dicuci Sekarang kita coba Buah snobel itu kan emang asem ya Tapi ini asem Emang asem pertama Tapi Menjantiknya tuh Berasa manis Karena mungkin dia udah matang sempurna kali ya Nah, buahnya juga Fresh Seger Mungkin karena Dia tuh masuk gang gitu ya Jadi jauh dari Polusi Di jalan raya utama itu Jadi kan Ini Udah Kepedesaan gitu Terus juga Sedikit polusinya Kalau saya bilang nanti gak ada polusi Polusi juga Saya salah Jadi sedikit polusinya Nah, sebelum dimakan Jangan lupa dicuci Nih, kayak gini nih Buahnya tuh fresh Dan Kalian wajib coba ya Ke bayu strawberry ini Dan juga Disini tuh bersih guys Nah, bayu strawberry ini Katanya Luas kebunnya tuh Yang di bawah sini 8 are Dan yang di atas itu Ada 3 are Nah, sebelum pandemi tuh Katanya Rame banget Kalau weekend itu Mungkin Bisa kejual Strawberry-nya Kurang lebih 20 kilo Nah, untuk yang sekarang Ini kan Karena masih pandemi Dan masih New normal Tapi udah ada Sedikit-sedikit pengunjungnya Dan Mereka tuh Sistemnya Kalau misalnya Kalian datang langsung Mungkin Ini kan Ada banyak banget Petani strawberry Nah, dari bawah sana tuh Ada nomor 1, 2, 3, 4 Nah, bayu strawberry ini Nomor 7 Kalau misalnya Kalian mau datang Bisa booking dulu Ataupun Langsung datang Kesini Nah, karena Mereka tuh Bekerja sama Semua petaninya Jadi, kalau misalnya Kalian mampir Di nomor 1 Dan kebetulan Mereka tuh Nggak ada Buah strawberry Nggak ada buah Yang bisa dipetik Jadi, mereka akan Meminta kalian Ke tempat Petani lain Gitu Jadi, kalian Nggak perlu khawatir Nggak ada Buah strawberry Yang kalian petik Pasti kalian dapet Buah strawberry Untuk dibawa pulang nanti Teman-teman Strawberry itu Biasanya Tumbuh subur Di dataran tinggi Yang suhu Udaranya tuh Agak dingin Tapi Sekarang Teman-teman Dari Vertikultur Aquaponik Hidroponik Apa ya lagi ya Tambu lampot Juga Mereka Mereka Sudah mulai Mampu Untuk mengembang Biakan Strawberry Di halaman rumah Mereka masing-masing Padahal Mereka tuh Rata-rata Ada di perkotaan Nah Tapi Kalau untuk kami sendiri sih Kami belum nyoba Untuk Mengembang Biakan Strawberry Karena memang Di tempat kami Sangat sedikit sekali Tempat yang teduh Untuk menaruh Strawberry ini Takutnya nanti Strawberry-nya mati Atau Tidak tumbuh Seperti itu Nah teman-teman Karena disini Kebanyakan Strawberry-nya tuh Gede-gede Kayak gini Jadi Karena juga Warnanya Udah merah Jadi Saya petik aja Yang ini Nah Cara Untuk tahu Strawberry ini Cocok dipetik Adalah Dengan melihat Warna Yang merah Merona Ini Dan juga Kalian bisa Tekan lembut Dagingnya Untuk memastikan Bahwa Strawberry ini Tidak busuk Dan Memang Matangnya Sempurna ya Teman-teman Walaupun Juga Yang kecil Seperti ini Ini juga Matang ya Teman-teman Jadi Jangan Berpatokan Pada ukuran ya Karena memang Disini Strawberry-nya Baik besar Ataupun Kecil Juga Sangat Bagus Nah Teman-teman Di Bedugul ini Selain dari Strawberry-nya Di daerah Bedugul ini Juga Sangat terkenal Dengan Sayurannya Yang segar Nah Bagi kalian Yang ada Di Denpasar Dan Ingin Menikmati Langsung Sayuran Dari Bedugul Yang Segar Dan Sehat Kalian Bisa Hubungi Nomor WA Di bawah Ini ya Nah Kami Bekerja sama Dengan salah satu Supplier sayuran Yaitu Jorjus Foodie Supply Nah Untuk Instagram-nya Nanti Saya Sertakan Di deskripsi Nanti Bisa Di follow Juga Instagram-nya Ini Juga Ada lagi Strawberry Yang Udah Bisa Dipetik Nih Nah Bisa Dilihat Daun Yang Di bawah Buah Ini Mengembang Seperti ini Ini menandakan Bahwa buah ini Fresh Dan baru saja Dipetik Nah Kalau misalnya Kalian membeli Strawberry Kalian bisa Mengemati Daun yang Di bawah Buah ini Nah Itu bisa Menjadi ciri Apakah buah ini Baru dipetik Atau Sudah Mungkin Sudah Agak lama Seperti itu Nah Walaupun Buah ini Mengandung Banyak Sekali Vitamin Atau Manfaat Untuk Tubuh Kita Untuk Jumlah Konsumsinya Juga Perlu Diperhatikan Ya Karena Kembali Lagi Apapun Yang Berlebihan Pasti Hasilnya Tidak Baik Nah Teman-teman Karena Buah Strawberry Ini Mengandung Sangat Banyak Sekali Air Jadi Perlu Diperhatikan Untuk Cara Menyimpannya Dan Kalau Misalnya Kalian Mau Makan Langsung Juga Bisa Tapi Jangan Lupa Dicuci Sekarang Saya Lanjut Mentik Dulu Ya Tidak 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 Karena Di kebun Ini Free Nyobain Strawberry Jadi Tadi kan Sudah Yang Besar Tuh Strawberry Kita Coba Sekarang Yang Ukuran Kecil Sama Sama Enaknya Sama Yang Ukuran Besar Jadi Kalian Jangan Pilih Pilih Kalau Misalnya Dapat Yang Kecil Tidak Apa Itu Rasanya Sama Kita Mau Coba Lagi Satu Manis Teman Pokoknya Kalian Tidak Bakal Nyesel Datang Sini Batik Strawberry Langsung Dan Bisa Nyi Cip Di Kebun Nah Teman Teman Karena Kita Tadi Sudah Selesai Petik Strawberry Ini Jus Strawberry Sudah Datang Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Nah Karena Acara Kami Sudah Selesai Disini Jadi Kita Mau Balik Dulu Kedan Pasar Nah Pesan Kami Bertanilah Sesuai Kemampuan Dengan Tulus Ikhlas Kalian Akan Mendapatkan Kebahagiaan Dalam Bertani Bagaimanapun Metode Yang Sedang Kalian Jalani Nah Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Dishare Jika Suka Jangan Lupa Diklik Like Jika Tidak Suka Langsung Saja Dian Like Dan Juga Jika Ada Pertanyaan Sepertar Tema Ini Jangan Lupa Ditulis Di Kolom Komentar Dan Diklik Tulisan Subscribe Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya